Itu tadi box 2024. Nah selanjutnya kita akan lanjutkan. Box nomor berapa Ibu? Nomor 4? Nomor 4. Kita buka box nomor 4. Play or pass? Ibu pilih play atau pilih pass? Mungkin pass aja deh. Pass. Oke ternyata tidak sanggup menghadapi badai nomor 4. Kita lanjutkan. Nomor berapa Ibu? Nomor 2. Nomor 2. Kita buka box nomor 2. Ibu kota. Intan silahkan. Bu, ini kan ada juga perdebatan mengenai Ibu kota Bu. Ada yang setuju melanjutkan IKN dan juga ada yang tidak setuju untuk melanjutkan IKN. Terlepas dari masalah mungkin biaya atau masalah lainnya. Ini kalau secara geografis Bu, lokasi yang dijadikan IKN ini apakah memang benar-benar layak untuk dijadikan sebagai Ibu kota? Nah terkait misalnya kayak apakah nanti akan sering terjadi bencana di sana dan lain-lainnya Ibu. Kalau kita melihat kondisi Kepulauan Indonesia yang Ring of Fire, sebagian besar wilayah Indonesia ini rawan gempa bumi. Namun yang paling stabil, paling aman di antara yang rawan itu di Kalimantan. Jadi itu datanya ada. Jadi bukan karena politik ini. Jadi agak berhati-hati ya. Jadi bakal berhati-hati ya. Dari segi kegempaan ya. Dari segi kegempaan itu memang paling stabil. Karena itu kan bagian dari benua Asia. Kalau pulau-pulau yang lain itu produk dari tumbukan Samudera Hindia numbuk benua Asia. Jadi bagian itu terangkat menjadi pulau-pulau kecil tadi. Ini sebenarnya isu lama tapi terakhir masih saja bergulir. Jakarta dipredisi tenggalan pada 2050. Ini menurut Ibu gimana sih Ibu? Karena isu ini juga meresahkan kita sebagai warga Jakarta ya. Benar seperti ini Ibu? Kalau saya berbasis data ya, data rata-rata kenaikan muka air laut secara global ini ya, tidak khusus Jakarta. Itu kenaikan muka air laut itu sekitar 3,4 mm per tahun. Jadi kalau 100 tahun itu sudah 3,40 cm. 100 tahun. Itu hanya muka air lautnya saja karena dampak perubahan iklim dari muka air laut. Nah selain kalau Jakarta tuh kasusnya tidak hanya muka air laut yang naik karena perubahan iklim. Tapi juga pengambilan air bawah tanah pengumpaan itu juga sangat intensif. Sehingga tanahnya juga turun. Gini, ada hal yang menarik. Apakah benar perakiraan yang mengatakan potensi hujan ekstrim akan lebih sering terjadi di Jakarta? Sehingga potensi banjir besar mungkin akan terus terjadi. Betul nggak Bu? Kebetulan staff kami untuk disertasi S3-nya itu khusus juga ada papernya itu. Memang trennya karena pengaruh perubahan iklim, frekuensi kejadian hujan ekstrim tidak hanya di Jakarta. Di berbagai wilayah Indonesia dan di dunia, frekuensi kejadian ekstrim itu cenderung untuk terus meningkat. Durasinya makin panjang dan intensitasnya makin melompat. Itu ilmiah itu. Berarti Jakarta tetap akan terus kebanjiran kira-kira gitu? Kalau tidak ada upaya mitigasi. Jadi itu bisa dimitigasi harusnya. Dan dijaga lingkungannya. Artinya ada upaya itu masih bisa. Jadi mungkin memang kan selain muka air naik, lain subsidian satu turun. Sehingga pemerintah harus memperkuat regulasinya, law enforcement-nya untuk tidak mengambil air tanah. Itu sebetulnya peraturan sudah ada. Pelaksanaannya tidak dikerjakan sampai hari ini. Sehingga tidak ada denda-denda itu sudah ada. Dalam sekian sudah ada denda dan seterusnya. Nah saya mau tanya Ibu soal alat warning system tadi untuk yang bencana, gempa, tsunami itu. Bukan yang ada sekarang pada hilang atau rusak. Nah ini kalau pindah ke IKN, saya sudah lihat sana berkali-kali. Itu tanahnya lembek sekali, Bu. Kira-kira gimana cara meletakkan itu dia tidak turun, dia tidak, memang tidak ada gempa. Tapi tanah itu sangat lembek. Saya nggak tahu, saya bukan ahli tanah. Katanya muda, batu bara muda atau apa gitu. Nah kira-kira dari sisi penanganan bencananya nanti yang kemungkinan akan terjadi, itu seperti apa? Ya, jadi sebetulnya para ahli teknik sipil itu menguasai teknologi untuk tanah lunak. Jadi fondasinya akan beda. Tentunya kementerian PUPR sudah memahami hal itu ya. Jadi ada teknologinya. Nggak pakai cerucuk itu yang bambu itu? Cerucuk juga, itu terutama untuk jalan-jalan, itu pakai cerucuk itu. Bisa juga pakai fondasi cakar ayam ya. Ada beberapa teknologi. Terutama bagaimana cara memasang itu tadi? Jadi kementerian PUPR sudah membahas hal ini, jadi nanti disiapkan semacam komen center yang seperti di BMKG BNPB untuk memberikan peringatan dini multi bencana. Terutama di sana banjir, terutama banjir itu ya. Mungkin sering juga dilewati badai dari samudera pasifik dari utara bisa kena dampaknya. Itu ada desain untuk itu, Bapak. Oh, sudah ada ya? Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu, sudah komprehensif sekali ya menjelaskan tentang Ibu Kota. Kita juga dapat banyak pencerahan. Nah, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.